assalamualaikum halo kawan memasak ketemu lagi di channel saya hari ini memasak maya rose mau bikin ketupat sayur lebaran yang rasanya enak, gurih, mendok dan ini simple banget cara bikinnya bagi kalian yang mau tahu cara pembuatannya ikutin terus video ini sampai selesai dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan komen selamat menikmati sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya disini saya pakai setengah kilogram kacang panjang yang sudah saya potong seperti ini 1 buah pepaya muda ukuran kecil yang sudah saya parut 4 buah kentang, ini kentangnya udah saya potong dadu dan 2 papan petai untuk bumbu yang dihaluskan disini saya pakai 12 siung bawang merah 11 siung bawang putih 5 buah kemiri 1 genggam cabai merah keriting kalian bisa tambahkan cabainya disesuaikan dengan tingkat kepedasan kalian untuk bumbu pelengkapnya disini saya pakai 2 batang serai 6 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 ruas lemkuas 1 sendok teh penyedap rasa 1 setengah sendok makan garam 1 keping gula merah kemudian disini ada 500 ml air dan 1 liter santan yang saya ambil dari 2 buah kelapa sekarang saya mau kukus kacang panjang ini kita ratakan setelah itu kita masukkan serai lengkuas daun salam dan daun jeruk kita kukus sampai kacang panjangnya empuk sambil menunggu kacang panjang saya mau haluskan bumbu yang harus dihaluskan ini kacang panjangnya udah empuk sekarang kita matikan kompornya disini saya sudah panaskan 10 sendok makan minyak goreng kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan setelah itu kita masukkan serai daun jeruk daun salam dan lengkuas kemudian kita tumis sampai harum oke ini udah harum sekarang kita masukkan gula merah ini gula merahnya udah saya iris halus garam dan penyedap rasa kita tumis lagi sampai gula merahnya larut sekarang kita masukkan pepaya kita tumis lagi kita tumis lagi setelah itu kita masukkan kentang kita tumis lagi ya sekarang saya mau tuangkan air kita aduk dulu sampai rata setelah itu kita tumis sampai mendidih setelah itu kita tunggu sampai mendidih kalau udah mendidih kita masukkan kacang panjang dan petai ini udah mendidih sekarang saya mau koreksi rasa ini udah pas ini udah pas banget bumbunya enak dan gurih oke oke kawan-kawan memasak ini dia ketupat sayur kacang panjang dan pepaya mudanya udah jadi ini rasanya enak sayurnya medok dan gurihnya pas cocok banget buat menu di hari lebaran cara bikinnya juga simpel banget jangan lupa coba di rumah ya sekian dulu memasak maya rose kali ini semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe supaya channel saya bisa lebih berkembang dan tekan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih dan Assalamualaikum